Mau cari jodoh Tipe Risma tuh yang seperti apa? Punya masa depan, buat kedepannya jadi serius gitu, nggak mau main-main, nggak sampai cerai atau kayak gimana Kak Oh jadi punya pandangan kedepan lah ya? Iya, punya pandangan kedepan Orangnya baik nggak kasar juga, tapi harus terpenuhi gitu, diranjang Itu kan emang paling penting ya Guys, welcome back to my channel, kembali bersama saya Gity Rana dan kali ini aku bersama Risma Kita mau ngapain Risma? Mau cari jodoh Aduh agak berisik ya guys, kita sambil jalan aja ya Iya Jadi Risma itu berencana karena kemarin itu ngeliat komentar-komentar di Youtube Banyak yang, menurut kamu gimana komentarnya? Ya banyak yang mau sama Risma gitu Banyak yang serius juga sama Risma Jadi komentarnya rata-rata baik dan bahkan nggak cuma komentar ya Jadi ada DM, ada yang sampe WhatsApp juga Cuma maaf, tim kita nggak bisa bales karena terlalu banyak Kayaknya pengen tau dulu kenapa Risma pengen nyarinya dari subscriber? Pengen, siapa tau aja ada yang tipe Risma gitu yang baik gitu kan yaudah Ya kan Risma bisa nyari sendiri, kenapa harus ada subscriber coba? Ya dia kan udah tau Risma dari awal cerita Risma yaudah Jadi mereka udah tau lah kurangnya Risma gimana gitu Kurangnya kan banyak Jadi intinya kenapa Risma mau nyari dari subscriber? Pertama luluh karena komentar kalian Yang kedua karena kalian pasti rata-rata udah tau kan jalan hidup Risma Dan buruknya Risma gimana gitu kan Nah berarti kan ini ngomong-ngomong pengen nyari dari subscriber Nah tipe Risma tuh yang seperti apa? Punya masa depan loh Ya masa depan tuh gimana dong? Apa ini ditaruhnya sini? Kenapa nggak di sini? Nggak, bingung! Di samping nggak apa-apa? Nah gitu ya Siap, gimana? Punya masa depan Buat kedepannya jadi serius gitu Nggak main-main Nggak sampai cerai atau kayak gimana Kak Oh jadi punya pandangan ke depan lah ya? Iya, punya pandangan ke depan Yang kedua gimana? Yang kedua nggak menghakimi penampilan Risma Kan masih kayak gini ya Kak Maksudnya gimana? Masih ya belum bisa berubah kayak muslimah banget gitu Oh jadi pelan-pelan lah ya? Iya, proseskan itu Terus apa lagi nih? Bisa jadi pacar sekaligus sahabat Buat Risma juga Ya pen pacar suami lah nanti ya Insya Allah Insya Allah kalo cocok ya Iya Terus Apalagi tuh? Orangnya baik nggak kasar juga Baik nggak kasar Tapi harus terpenuhi gitu Diranjang Itu kan emang paling penting ya nanti Kebutuhan dia mah udah apa adanya ya guys ya Jadi harus lama gitu Terus apa lagi tuh? Terus bisa bing-bing Risma Kedepannya nanti Yang tegas juga cowoknya teh Iya jadi cowok harus tegas Terus? Terus Bisa jaga perasaan Risma Kan Risma sensitif ya Kak? Risma itu orangnya sensitif guys Gampang Apa ya? Gampang tersinggung Terus manja juga ya kamu Ini juga orangnya manja ya guys ya Udah itu? Ada lagi Gak usah kaya Gak usah sih Kaya mah Oh berarti materi tuh penting? Yang penting dia kerja keras Mau Gitu Tapi minimal punya kerjaan lah ya Minimal punya kerjaan Yang penting punya kerjaan Kalau masalah fisik gimana? Risma mah nggak mau mandang fisik lagi kah sekarang Kenapa Risma nggak mau mandang fisik? Ya gak mau aja, percuma ganteng tapi nyakitin cewek kan Oh bener ya, kayak yang kemarin Kayak si Amvin Tuh guys, jadi buat kalian punya kesempatan mau yang ganteng, mau yang standar Yang penting, tadi mau kerja keras, syaratnya dan lain-lain itu ya Risma ini sebenarnya pengen cari pacaran apa calon suami sebenarnya Calon suami Calon suami, tapi ya gak Tapi kan tetap harus perkenalan dulu kan Iya, iya sih itu memang harus Harus ya Harus tau dulu satu sama lain juga kan Terus kalau masalah kan ini subscriber tuh satu Indonesia lah ya Ada 780 ribu orang nih yang subscribe kayak Yogi Nah itu kan gak masalah kotanya dari mana Gak masalah Ya yang penting orangnya, ya gak usah kaya gitu kan Harus kerja keras terus Terus yang penting tegas, baik, ke aku Gak usah ganteng juga gak usah kak Gak usah Gak terlalu penting lah ya kalau ganteng mau bonus Yang penting setia gitu Ganteng mau bonus Yang penting setia ya Emang Risma setia orangnya? Ya harus setia Masa udah suami istri nanti gak setia Nah status misalkan Kan ada yang single, ada yang duda gitu Itu masalah gak? Gak gak masalah sih Emang bener kalau misalkan dia duda Udah punya istri yaudah gitu Kalau misalkan duda tapi masih ada sangkut pol sama istri Ya gak banget Ya harus selesai dulu Harus selesai semua bulunya Oke jadi bener nih fix nih Soalnya pasti Pasti bakal banyak banget nih yang Fix kak Soalnya gak tau sih banyak atau enggak Tapi kalau yang kak Yogi terima dari komentar Itu banyak banget yang mau Merima kondisi Risma Asalkan Risma emang mau berubah jadi lebih baik Ya Risma juga maulah jadi lebih baik Biar dapet calonnya juga kan Lebih baik juga Kan cerminan diri sendiri Jodoh itu cerminannya Ya pokoknya kalau dari Apa gue ya guys Sebagai Bisa dibilang ya udah kayak kakaknya Risma Intinya mah kalian pertama itu Kalau dari yang Kayogi pelajarin ya Minimal itu cowok ya Harus bertanggung jawab yang pertama Tanggung jawab sama Sama pasangannya Karena namanya laki-laki itu kan Baik kalau udah ijab kabul ya Itu menanggung semua dosa Dari anak sampai istrinya Kalau yang kedua Minimal punya pekerjaan ya guys ya Mau gimana pun Misalkan Risma pengen pengangguran Tetap aja namanya di jaman sekarang Namanya Ya minimal buat kebutuhan sehari-hari ada Ya gak? Iya Emang ekonomi kan paling penting Apalagi Risma ini kan hidupnya sendiri ya guys Jadi kayak Gue juga gak mau gitu Kalau dia sampai Kelaparan Yang ketiga Pastinya tidak kasar Iya Biar gak ada KDRT Iya Biar gak ada KDRT itu Karena kalau udah KDRT itu Ya udah bahaya lah Bahaya Bisa sampai cerai kayak gitu kan Kayak orang-orang Bener Terus yang keempat Itu intinya Sayang sama keluarga Karena ketik Tapi bisa dibilang Risma kalau mau lihat cowok Yang bener sayang sama kamu tuh Dilihat dari cara dia Menyayangi ibunya Iya Kalau dia sayang sama ibunya Pasti perlakuin kamu juga bakal kayak gitu Tapi kalau dia berani bentak-bentak ibunya sendiri Berani Ya gitalah Kasar sama ibunya Kemungkinan gak akan jauh Nantipun kayak gitu Sama kamu Paling kalau dari gue Syarat gitu sih ya guys ya Mungkin Kayak gini aja ya Nanti berarti Yang mau Ini Kak Yogi gak ngejual Risma ya Ini Risma yang mau ya Iya bukan Bukan jual-jual Ini mah Gak ngejual Ini ngebantu Siapa tau Ada yang Cocok mungkin Butuh Apa Dan mau ngebimbing Risma Ya Bisa mungkin nanti Syaratnya mungkin Apa Komentar apa gimana Komentar Boleh DM Boleh DM Kak Yogi Kayaknya kalau DM Terlalu gak akan ngebaca sih Komentar aja Paling komentar di Youtube Itu nama kalian Eh nama mah Iya nama Nama umur pekerjaan Asal kotanya Asal kota Sama Sosmet yang bisa dihubungin Kalau nanti kalian Maksudnya Kalau Risma menarik Sama Kata-kata yang kalian buat Jadi kalian harus bikin Ini ya biar rapih ya guys ya Pertama nama kalian Alasan pengen milikin Risma apa Misal Contoh ya Saya Saya punya Masa lalu yang sama Sama Risma Dan saya berniat baik Ingin bla 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 Misalkan Dan juga di bawahnya Tinggal pekerjaan Sama umur Sama sosmed Yang kalian bisa hubungin Nanti aku Aku tulisnya di kolom Biar gak bingung ya Apa lagi Risma Sudah kan Nanti kan tinggal pilih-pilih ya Tinggal pilih-pilih ya Berarti kamu gak perlu foto Emang ini random aja Bersama ya Foto Nanti mungkin Kalau udah kepilih kata-katanya Kayaknya kayak gitu Gak usah foto dulu Banyak kali ya Kalau misalkan ada yang Apa Cocok Gue minta Email fotonya Paling kayak gitu ya Oke Jadi Sebenernya sih Banyak banget Di antara semua tuh Yang emang Udah email Kak Yogi Udah WA Kak Yogi Kak Yogi juga ngeliat Banyak ketulusan dari mereka Tapi karena terlalu banyak Kak Yogi bingung Ya Jadi sekarang Kesempatan buat kalian Dan ini ada hadiah Dari Kak Yogi Buat emang nanti Yang orang yang bakal Bisa milikin Risma Hadiahnya apa tuh Pak Jadi Kak Yogi Bakal kasih 10 juta Untuk modal usaha Tapi untuk modal usaha ya Serius Kak? Serius Yang penting Modal usaha Jadi Kak Yogi gak mau uangnya Tapi Dari 10 juta itu Sok Pengen Pengen bikin apa Bikin apa Atau usaha apa Nanti Kak Yogi bantu Wujudinya lah Soalnya kan ya Gimana ya Namanya pekerjaan itu Kan ya Butuh juga kan Serius Kan gak nge-repotin Banget Kak Yogi Gitu Enggak tuh Enggak Ya mungkin segitu dulu Ya guys ya Nanti mungkin Beberapa hari ke depan Kita bakal pilih komentarnya Kamu suruh komentar Sok Ajakin mereka Suruh komentar Ya jangan lupa komentar ya Nanti aku pilih Siapa yang kepilih Nanti Risma yang pilih langsung Komentar yang banyak Oke Nanti kalau udah yang kepilih Kirim fotonya di email Kirim fotonya di email Dan kita pertemukan langsung Oke Tapi ya kebetulan Risma ini Orang Bandung ya guys ya Jadi gak tau juga Mungkin nanti Misalkan nemunya orang jauh Entah kalian yang mau kesini Atau mungkin kita yang kesana Tapi kamu kalau misalkan Ada pasangannya Di luar kota Kamu mau ikut kesana Apa dia yang harus ke Bandung Kan kamu gak punya siapa-siapa nih Ya sebagai cewek Emang kali Cowonya lah Pas ini ya kak Enggak maksudnya kalau Misalkan dia punya rumah Tapi rumahnya di Itu mah beda lagi Kalau misalkan Udah jadi suami istri Ya ikut suami Oh kalau udah suami istri Oke jadi gitu aja ya guys ya Mungkin konten kali ini cukup Ditunggu komentar terbaiknya Semoga Mungkin ada yang berjodoh Sama adik aku yang satu ini Oke yaudah Let's see you next time Ketemu di part selanjutnya Sub indo by broth3rmax